kembali lagi di revd stunter ya di video kali ini gue mau mereview nih guys nih mereview keadaan cece setelah trabas di kali ya guys ya di kali di ambalang ya guys ya kemarin tuh trabas jalurnya kali baru terus juga kali tramadol namanya wow ngeri sekali ya guys ya namanya tramadol bikin ini pusing ya guys ya ngeri sekali ini uploadnya udah jauh banget ya dari vlog sebelumnya karena YouTube gue tuh kena suspensi ya satu minggu itu jadi kalau video ini udah keupload berarti udah boleh upload kena band ya kenapa kenapin ya amit-amit pokoknya kena pelanggaran lah gara-gara gua upload video willy-willy bareng kavi ada-ada aja ya parah banget jadi gua nggak bisa upload seminggu kemarin tuh nah sekarang kita mau review motornya keadaan motornya rusak apa aja dan bagaimana rasanya yoi dipake trabas jadi ikutin terus videonya nih selamat menikmati selamat menikmati oke guys langsung aja nih kita review review ya dari depan nih keadaannya CC kita review dulu kali ya review bagaimana keadaannya jadi kerusakan yang dialami sangat minim sih enggak adalah ya enggak enggak ada kerusakan dikit lah dikit doang eh kapi wish nah ini ban depan aman aja terus lahar juga aman habis itu sparkbor depan aman namplet aman aja yang enggak aman ini si handgrip handgrip ini dia eh kendor kali ya kendor eh gue andel banget ini soalnya mainnya di sana terus tang aman ya abis itu nih handgrip yang sebelah sini juga kendor kayaknya udah rusak ini handle handle aman lecet-lecet doang tuh lecet-lecet aja sih terus enggak ada apa-apa lagi semua bagus nggak ada yang kendor cuma sok ini nih guys nih sok ini dipakainya tidak enak sekali guys ini sok standar CRF yang udah rusak kayaknya sih udah pernah bocor kayaknya di dalam olinya berkurang apa abis kali ya ini pakai peninggi dan ini pakai terabas ampun tak tok tak tok gitu jadi kurang nyaman lah ya sok standar CRF yang sudah rusak dipakain peninggi 6 cm buat terabas itu tidak recommended ya guys ya tak tok tak tok gitu guys ini komstirnya juga rusak komstir udah rusak sebelum terabas nah sekarang ya begitu aja rasanya sih rusak rusak nah mesin aman ya mesin aman sekali cuma kayaknya dibawah sini nih mentok-mentok batu nih tuh mentok-mentok batu nah ini ini ke atas nih ini mentok batu ke atas nih jadinya ini juga tuh pentok-pentok batu ini terlalu ke atas gini nih jadi ngerepnya kurang ends aman aman selainnya aman bodi-body aman ini doang nih rengat ya ini biasa ini bodi CRF 450 pasti rengat ya ini udah hilang dari sebelumnya bodi sebelah situnya arem aman sih oh ini lecet nih oh aman yang lain aman ban belakang kondisinya sekarang segini ya ini ban enak sekali guys ini pakai Max Cross ya belakang ukuran 100-100 depan ukuran 80 per 100 ring 21 belakang ring 18 ini enak banget no setelah di riding dan dipakai pakai track batu yang depan segini sisanya masih tebal banget yang belakang ya berkurang dikit tapi masih tebal banget banget masih layak pakai lah ya nalpot aman aja lah enak-enak aja kampas rem abis ya habis dari sebelumnya ngasih itu terus ini baut hilang nih baut buat ngencengin ini sih kalau scrap biar enggak terlalu dengak gitu kan jadi hilang nggak papa ini masih ada si magnesium flintnya masih ada tadinya mau dicopot tapi enggak jadi copot ini rengat ya biasa ini kalau ini rengat ya repat 50 dekal aman banget ya guys ya tuh aman banget enggak ada yang terkupas-kupas sih guys ya paling belakang ini nih tapi belakang ini kan emang biasa buat scrap sih ini dibenerin mangijau aman banget tuh tabung sok kemarin patah yang kemarin patah aman nah ini gearnya gearnya juga aman rantainya kendor dikit tuh dari yang kemarin ini karetnya hilang jadi begini tuh harusnya dibeliin karet-karet gitu ya aduh sok belakang enak banget aman ya kan ini kan buat rabas nanti di next video lah gua mau track day jadi nanti dipakai buat track day kita tes soknya di tinggal di setting dikerasin dikit ya kan kalau buat rabas kan ini empuk banget nih ntar tinggal dikerasin rantai aman gear aman udahlah aman semua ini juga aman enggak ada putus Alhamdulillah ya terus apalagi dekal aman sekali mesinnya aman cuma starter sekarang starternya mati lagi guys guys boros banget starter tuh di starter starter cuma cek 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 doang harus disela ya guys parah buat parah si rep di boros buat starter tuh betul aja begitu tuh kendor apa ya itu ya coba kagak sama belum ganti oli nanti buat track day ganti oli dulu tapi sebelum track day itu gue pengen ganti wheelsetnya, abis itu gue pengen meledakin ban belakang ya kalau setuju di kolom komentar aja guys gue pengen meledakin ban belakang nih karena ban belakangnya udah botak ya dari tahun 2021 kalau gak salah itu ban viktra udah botak gimana kalau kita ledakin udah lama ngeledakin ban ya guys kebetulan udah tinggal 10% lah itu bannya, nanti kita ledakin aja oke, jadi sejauh ini enak motornya dipake buat terabasan cuma gearnya kurang gede ya kemarin evaluasinya gearnya kurang gede, itu gear untuk super moto kali ya jadi kalau buat tanjakan gigi 2 itu ngobok banget terus mesin sih aman ya mesin aman, kelapot aman, ban juga aman banget lahar-lahar aman juga, sok-sok ya sok depan doang kalau sok belakang sih joss banget joss banget mantep bensin masih ada ini bensin irit kemarin isi buat terabas itu 50 ribu eceran guys pertama eceran kalau gak salah ada itu pertama maka Pak Pertalit eceran ya dan sekarang oh pulangnya isi lagi 50 ribu sekarang masih ada banyak banyak sekali nah tuh 5 bar eh iya 5 bar lampu hidup gak? hidup aman aja jadi oh iya mau ganti dekal juga guys dekalnya udah ada dari super sticker mau ganti dekal terbaru tapi masih sayang sih gue masih sayang ya paling diganti dulu wheelsetnya gak tau nanti diganti dekalnya dulu apa mau diledakin dulu bannya di komen aja guys mau diganti dulu dekalnya apa mau diledakin langsung nah nanti pake bannya setelah diledakin pake ban yang lebih besar ukuran 160 gue pengen tes juga tuh nanti buat track D enak lah mudah mudahan enak buat track D sarung jok kayaknya harus ganti juga nih guys soalnya ini berwarna sekali ya guys nanti dekal yang baru tuh lebih ke putih putih kuning sama oran merah gitu guys sama item kayaknya harus ganti sih si kulit joknya nih dari Arnox mantep ya sip oh kita geber-geber dulu ya sini sebelum maghrib nih kita geber-geber dulu nyalainnya harus di selak guys ini guys selaknya sulit pula nih liatin dulu dah oke mesin aman suaranya oke oke yang gede-gede udah mau maghrib mantep langsung gak langsung dong sejauh ini kenal pot paling gue suka ini guys suaranya adem enak di geber ngeblar ya guys tenaga keluar color performance zero and cap carbon mantap oke kasih nilai buat CC dan bandnya nih max cross ya recommended banget ini maxis max cross untuk trabus ya guys ya enduro atlet-atlet gas track juga pakenya ini guys mantep kan ini maxis jadi atlet-atlet enduro juga bilang oh maxis enak maxis jos jos park jos geng ya nanti gue nunggu komennya mau diganti dekalnya dulu apa kita ledakin bandnya dulu nih pokoknya di komen di komen langsung saja oke jangan lupa like komen dan subscribe youtube channel rev distanter guys sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati